Oke kita akan langsung menuju ke trap dan betul respect terhadap Nathan Goni Wow makanya analis Aku speechless Nathan di band benar-benar respect R.L.Y.4 Tadi juga ngeliat berkaca R.L.Y.4 Itu benar-benar positioningnya juga damage-nya, impact-nya luar biasa Lampaknya, acil game plan-nya gak mau pake Pak Kito Pak Kito langsung dihilangkan dari Land of Thrones Pak Kito langsung dihilangkan dan juga Selena sebagai respect band juga terhadap R.S.D Mengetahui tadi sih, wow, Selena-nya, Lele-nya selalu kena Langsung bisa mem-pick off banyak banget member dari opposing teamnya Tapi sekarang kita bisa melihat siapa akan menjadi last band dari tim R.S.G Apakah akan menuju Albert juga karena kita bisa lihat Link-nya sudah di band Hayabuse-nya sudah di band Apakah Amon-nya sekarang akan di band Tapi ternyata show-nya R7 Mereka tidak mau mencoba untuk di-pick off sama sekali dari R7 Tapi ternyata itu membuka YP dari seorang Clay Dan bahkan ini bisa menutup dan mematikan ya Kita lihat di situ, mematikan pergerakan dari Marsman harusnya Yes, bener banget Nah ini nih, responnya nih Clint sama mungkin Mungkin aja Seorang Eamon Clint dan Eamon masih terbuka Ini bahaya banget Matilda sih Matilda juga masih terbuka Matilda Clint kalau menurut aku Matilda Clint Matilda Esmeralda Ruby Esmeralda Bahkan Matilda-nya gak mau di-secure juga dari teman-teman RSG Mereka lebih memilih Ruby dan Esmeralda Esmeralda yang kalau misalnya jatuh ke tangannya RRQ juga bahaya banget ya Jadi mungkin mereka mau secure itu untuk diri mereka sendiri Dan juga Ruby untuk mungkin mereka menantisipasi Kalau misalnya Albert mau menggunakan hero-hero yang dash heavy Mungkin Assassin ataupun hero-hero lainnya Jadi mereka mau menggunakan itu sebagai counter dulu Nah untuk jawaban dari RRQ Hoshi Karena Matilda masih diterbuka Dan juga hero-hero lainnya Akankah mereka secure hero tersebut? Yang bahaya adalah ketika Kali ini Adanya pergerakan Popeus Dari sisi sebelah kanan Wow Arashi Esmeralda bisa meng-counter seorang Yemeh dengan absolute damage yang dimiliki Matilda juga? Matilda juga? Matilda juga kena counter Dengan shieldnya Dengan shieldnya Yes Jadi kita lihat aja nih Respon Akankah? Seperti yang tadi Oji bilang Satu hero Fauvius mungkin Tapi Kayaknya kalau Fauvius Berarti rubinya rom lagi ya Oh no no Beatrix Both lane-nya Beatrix Atau bisa di arah mid lane loh Bisa Nah Belum tentu Belum tentu Jadi ini sebenarnya masih fleksibel juga Cuma dari RRQ mereka masih ngebuka hero Dan kalau dari arah-rahatnya cukup Cukup To the point Dimana tentunya Matilda akan menjadi rom Yif menjadi mid lane Dan Clint akan mengisi gold lane-nya Ini kalau head-to-head Clint dan juga Beatrix Clint harus berhati-hati di early Tetapi di fase yang kedua Lancelot Hero Albert di limitasi No more Lancelot for Albert No link And Hayabusa for Albert Tapi Roger terbuka Roger ya Amon terbuka Masih ada Atau bahkan ada surprise pick lagi Wow Yes Masih kita gak ada yang tau Atau tiba-tiba dia di tengah Ballwood Dan panggwetan di band Farsa Your team is banning Tutup, gold lane-nya dia tutup Dan juga support Bagus banget ini Farsa-nya ditutup Wow Cukup menarik sih Tadi dia kenapa ngambil Beatrix terlebih dahulu ya Kenapa gak Farsa dulu ya Diamaninnya Masih ada Brody juga Oh iya bener Masih ada flex gitu loh Masih ada flex gitu Nah itu dia ya Cukup menarik Oke Farsa sudah diamankan kali ini Goni Oke Farsa Tentunya hero yang bisa dibilang head counternya Bukan counter ya Head to headnya Yif lah Sama-sama high ground Dan sudah dihilangkan Berarti satu opsi hilang untuk mid lane Dan RNG Aiman Lancelot Berarti kalau kita hitung ini Satu, dua, tiga, empat hero Albert Albert Satu R7 Satu R7 Satu R7 sama Fit Bisa Fit betul Ini nomor respect Respectnya luar biasa ya Tapi Lagi dan lagi Albert tuh hero punnya cukup luas Jadi kalau misalnya pun Assassin-assassin hero di band Dia juga memiliki option-option lainnya Masih ada Roger Kayak tadi OG bilang Tapi sekarang kita akan melihat band yang terakhir dari RRQ Apakah dia akan band lagi Kita harap mid lane ya Mengetahui kalau misalnya RRQ masih belum Mensecure role tersebut Masih ada Lilia Masih ada Kagura juga yang bisa di band Atau menjadi pilihan untuk RRQ Kagura sih aku dibanding Lilia Lilia tapi Lilia Oh berarti mereka mau tabrak ya Mili Berarti Mili ya Dua hero pick terakhir dari RRQ Mili nih harusnya Hmm Setuju sih Setuju sih Mereka butuh front line loh Dan tentunya kayak Lapu-lapu Yu Zhong juga masih terbuka Tentunya ngarah ke Beatrix Kita lihat aja nih Satu hero yang diamankan dulu Karena Roger bisa aja langsung diambil nih Iya jungle dong Karena mereka masih juga Masih saling mencari rumor Posisi Eh rumor sorry Jungler position Iya betul Roger atau YSS YSS Albert Oh Mering YSS Albert bisa Itu lawan Esmeralda Esmeralda di late game Atau punya item Itu berantakan Sama dia punya imun Yes Menurut gue sih YSS ya Kiri ya RRQ YSS Dan ternyata diseberang Ada Balmur Wow Balmur Jungler nih Balmur Jungler nih Mencium bau-bau busuknya Ini sih begitu Saya udah mulai mencium Akankah disini Akan ada satu gue YSS Atau Roger YSS Atau bahkan dia tiba-tiba Granger Uh Bisa dong Albert main Granger juga kan Main Cuman Harus early nya harus kuat Kalau misalkan main Granger YSS gak sih kalau gue YSS lebih safe Ini bisa ngilangin imun Apa Ngimun seorang Ruby Iya One main situation Esmeralda bisa Benar-benar Lebih independen Lebih Independen Lebih independen juga Mountain Shocker nya juga Informasi itu penting Terutama di late game Kita lihat aja dua hero nih Roger dan Yuzhong Roger Yang diamankan malah oleh Albert Untuk mengisi posisi jenggarnya Dan juga ditemenin Oleh Yuzhong Oke Jadi RSC sekarang tinggal Mengambil posisi Mid laner nya nih Kalau misalnya Beatrix di gold lane Iya Tapi masih belum tau ya Ini Balmone taruh dimana nih Bisa di arah gold Tapi kayaknya jungler sih Jungler ya Wow Kita akan melihat Kadita di tangannya RSG Dan Kadita juga Di pacang terbaru Di buff lagi ya Wow ini Job dash dari seorang Kadita Itu clean Clean atau Yves Itu Kalau di mid lane masih leaning face Tentunya ngincer ke Yves Tetapi kalau udah main gengking Itu ngincer ke arah clean Gila draftnya ya Draftnya Oke banget sih Dari kedua Dua-duanya equal Cukup sama-sama komplit Walaupun kalau bisa kita anggap Dari sisi sebelah kanan Mereka memiliki front laner nya itu Dari segi fighter nya Romer nya juga punya inisiator Di sisi kiri juga pun sama Tapi untuk di early seperti ini Mereka mungkin dari segi sisi samping Dimenangkan oleh RSG Tapi untuk di arah mid Dimenangkan oleh TM Iya setuju Dan kalau ngeliat dari draft Itu ngeri banget Ini dua-duanya equal So Kita mau langsung menyaksikan Akankah Horat Kiyoshi mampu Memecahkan RSG SD Dengan kekalahan pertamanya mereka Langsung menuju ke Land of Dawn Besar dengan Eternal Ranger Master Chief of Connie Yes Jadi ini akan menjadi The last match of the day ya guys Untuk menutupi Grup stage kita Hari keempat kita Dan disini kita bisa melihat Jujur Gue excited banget ngeliat Kadita ini Karena jarang banget ya Mau milih Kadita Dan terakhir Di tangannya Godiva doang Yes Di respect itu Kalo Godiva beda kali Sususnya Dia udah kayak bener-bener Selamain Kadita itu Dah lama banget Dan bahkan dia emang Mengerikan sekali Dilihat Dua player dari retribusi Diamankan oleh serang Albert dengan cukup cepat Di arah Little Wonder Berasal diamankan Albert Tidak mau terlalu Agresif dari Bangshin sendiri Dia akan lebih sabar menunggu Dan VYN is coming Ini tandanya Bangshin bakal coba Untuk melakukan Satu bola last hit Menuju ke arah Gold lane-nya Yes Kita akan melihat Apa yang akan terjadi Disini VYN sudah menunggu Dengan sangat patient Sangat sabar Untuk mungkin Mencari pick up Ataupun Pressure terhadap Baby cakes gitu Tapi untuk sekarang Masih cukup equal Mereka berdua juga Masih main sangat pasif Mencari kesempatan Dan mencari opening Yang pas Bukan hanya itu aja Lihat VYN sudah melihat Ada posisi dari Wall Street Depan sana Coba dibuka Bakal dipukul mundur Jangan sampai Ada yang bisa mendekat Di seorang Albert Dan Fun fake-nya Di M World Series Ipoteci belum pernah menang Melangin Arkeosi Di pertemuan terakhir Pada Grup D Saat M2 World Championship Dimana RGC menang Dua pertemuan E-Post FC Oke Dilihat F7 Bukan terkena Upper slot Dila bottom lane F7 harus tumpah Begitu saya jadikan Yul Song-nya Dilihat pembukaan Apapun dari Timan Arkeosi Malah mereka harus Kehilangan Satu poin di awal Oh Satu tim langsung Dipuket oleh Teman-teman dari Aries di Singapura Dan sekarang mereka Langsung menuju Ke objektif berikutnya Yaitu di Turtle Tapi kita bisa melihat Kalau VYN sudah Memberi informasi Dan juga mengasih Pressure mungkin Tapi Lihat dari pergerakan Arkeosi Mereka gak mau kontes ya Iya Mereka merelakan Satu buah Turtle Kali ini Karena lihat Eliephor Mereka punya retribution Mereka punya level Mereka punya dua Spell Yang sangat-sangat Menguntungkan Di saat Perebutan objektif Seperti Turtle Dan juga Lore Iya sebenernya Tapi sayangnya Tidak ada kompensasi Dari pihak Arkeosi Juga Mereka harus kehilangan Satu poin Kill Satu Turtle Dan Bahkan di atas Mereka gak berusaha Untuk push juga ya Ke arah klintnya Yes Dan disana Ada sana Yang berada disana Ada sana Yang berani disana Salah dong Kita pesen grab disana juga Boleh dong Guni Jangan lupa Kalau ada Indopred ya Guni Dan juga Dapetin diskon 70% Oke itemnya Guni silahkan Kalau dari item Tentunya belum pada jadi Tetapi kalau kita melihat Agresif Agresif defense Langsung ya War X Akan diamankan oleh LY4 Tetapi untuk saat ini RSGSG Menggunakan komposisi Nabrak Kecuali Batrix Dan kalau dari Harar Kyohoshi Ini agak semi front to back Karena ada engage juga Agak nabrak dari Matilda Tetapi kita lihat nih Dari komposisi Agak sedikit lebih kompleks Ke Harar Kyohoshi Oke informasi telah diberikan oleh Serang Bangsi Di depan sana Ada Baby Kang Tapi lihat Pin udah level 4 Baby Kang Coba diambil Begitu saja Tapi ternyata Tapi ternyata Baby Kang Hilang begitu saja Tembangan dari serang Bangsi Tapi ternyata Ditukarkan dengan satu buah World manipulation Bangsi pun harus hilang World manipulation Dikancel oleh seorang Wall C Diberhentikan pergerakannya Sama-sama Godlaner Tapi kali ini Diuntungan tim Arasi Kenapa? Karena VYN pun harus Tumpang Ya sedua tukar satu Tadi di bagian atas Dimana Sin juga terpaksa Ditumbangkan Tapi sekarang RSG Dia belum mengetahui Ada banyak fokus Ke arah atas Dia mampu Mengambil Setengah dari Gold Shutter Tapi disini VYN berusaha Membuka sesuatu Membantu Clay Untuk nge-clear minionnya Dan kita bisa melihat Kalau misalnya rotasi Dari RSG Mau mungkin menuju Ke bawah Oh no way Ini Lagi ada 1x1 Situasi dari seorang R7 Sepertinya Tidak terlalu baik Karena R7 Tadi ditumbangkan Untuk yang pertama ya Jadi membuat Para pemain dan tim RSG Mungkin merasa Mereka lebih unggul Dari segi gold Dan juga EFP nya Sedangkan Para pemain dan tim Harar QOC Mereka memaksa keributan Ingat mereka dengan berempat Tidak ada Sama sekali bantuan Dari Bangshin Mencoba untuk fokus Clay Sama sekali bantuan Dari Bangshin Kali ini tidak bisa membantu Bahkan Lossi is coming Clay Baga coba untuk mundur Dipaksa kara belakang Dilepas 1 buah Tartal yang Tapi L4 akan menjadi pilihan R7 akan dibeliakan Dari belakang Tembakkan Red Tribusen Dan gokoyt L4 akan menjadi pilihan Ada Alfred Terlepas sana Dengan memberikan 1 buah berita Bahkan Air Force Lihat R7 still survive Dan bahkan Albert tidak peduli Apapun yang bererti Dari depan dia Objektif Dia habiskan Suara Kadita Double kill Triple kill Didapatkan Albert berhasil mengamalkan triple kill Sang Serigala mengamuk Triple kill dan juga bantu Memprotek seorang scene yang hampir tumbang juga Di tangannya RSG Singapore Tapi lihat disini Albert mencari lagi Dan lagi kesempatan untuk mengambil Salah satu member dari RSG Singapore juga Dan wow, wow, wow What a play dari RSG Hoshi Yes, lihat tadi Dengan adanya seorang Yuzong Dari R7 Dia berhasil hidup dengan adanya satu buah Rough wave Karena pasifnya nyala Pasifnya nyala Tadi, that's why ketika dia rough wave Darinya tetap kembali ke regen Karena pasifnya nyala Dan itulah momentum Dimana Albert itu masuk Silahkan Nah, ini dia Dan itu salah satu kerugian Lifeskillnya nyala Tapi rough wave juga jangan targetin ke Yuzong Itu mungkin ada sedikit salah ya Mungkin kurang informasi Jadi terpaksa rough wave-nya ke Yuzong Dan itu membuka semua tim RRQ Tentunya kalau udah gak ada rough wave untuk maju Yes, membuka Albert bisa masuk Dia tanpa ada sedikit hambatan Tapi di arah whole plane sana Sepertinya Baby Kang Stand by your position Ada seorang Lohsi Terkena satu buah quick draw Dibalaskan dan tapi ternyata Satu buah turut harus direlakkan Eterna Mereka harus merelakkan RRQ Hoshi dengan turut yang benar-benar dijaga dengan baik Ya, harus ditumbangkan Dan untuk saat ini RRQ Hoshi malah belum mendapatkan satu objektif pun di segitar Tapi di sini kita bisa melihat Agresif banget permainannya Rough wave sudah dibuka Hoshi Hoshi juga Dan lihat di situ damage yang sangat luar biasa Harus menumbangkan seorang Ruby Lifel menjadi korban yang berikutnya Ada Slawishamun yang connect juga Dan lihat R7 berusaha memprotek teman-teman ya Dan di sini sana menteri korban yang berikutnya Trapokil diamankan, Oji Dan mencari maniak No Gak berani masuk lebih dalam lagi Gak mau lupa daratan Lebih memilih ke arah sadar diri Dan ternyata mundur ke arah turtle Hampir saja Almos Almos is never enough Hampir tidak cukup ternyata, Oji Hampir hat-trick maniak hari ini Tetapi masih ditahan dulu Game belum berakhir Tetapi Albert memilih untuk mengamankan turtle Dan ini berarti apa? Lane management masih diperlukan oleh RRQ Hoshi Dan kalau kita ngintip item Windtalker War X Dan on the way endless battle Albert ini kalau the true damage-nya udah keluar Wow, teman-teman dari RRQ harus lebih berhati-hati Lihat, dominance ice dari kiri dan kanan udah jadi Tentunya harus lebih berhati-hati lagi Oke, PYS Kiring ke arah belakang Ternyata enggak Men-trigger satu buah pasif Demikian dari turtle sana Satu buah konsultan dikeluarkan PYS bakal coba ditarik begitu Tapi ternyata tidak Memilih karabangsin Bangsin terbuka Posisinya kali ini bisa saja ditarik kapanpun Dan satu hal Satu hal yang mereka harus tahu PYN ini kalau dikommit lagi Dia bisa selamatkan dirinya dengan speaker eagle Ingat apa teman-teman yang dibiliki dari seorang PYN Nah, itu yang membuat team fight tadi berhasil di tangan dari seorang PYN Ya, sebenern banget Tapi RRQ Hoshi juga harus berhati-hati ya Karena mereka kalah nih di segi turret Mereka sudah kehilangan turret di bagian atas Turret di bagian bawah Dan untuk saat ini lebih disiplin RSC Singapore Dan RRQ Hoshi harus sangat berhati-hati Oke, kita menyentuh seratus ribu viewers Tepet tangan dulu ya Dan jangan lupa di like juga Di share juga kalian para sobat Mobile Legends Dan yang cukup berbahaya adalah lihat di bawah sana Goni Sana Sana sudah berada di bawah sana Sana di bawah sana Tetapi untuk sampai saat ini ya Komposisi nabrak masih berhasil Oke, coba dipasah Baby Cakes Masih bisa dengan fling tapi Wart Mari mulai sekarang belakang Ditabrak begitu saja Dan YF nya paket Satu buat dua Apoi kill di amatkan seorang album Berhasil pembentangkan satu Buat turet tanpa raja Kadita Kadita terlalu dalam Ini menjadi kesempatan untuk timar RRQ Hoshi Yes, akan menjadi kesempatan untuk mendapatkan objek di selanjutnya Di Mid Sighter Dan itu tadi Kaditanya berusaha sih Dia berusaha untuk nge-cancel reward manipulation Yang terjadi di belakang oleh seorang Clay Namun sayangnya Mungkin agak datang terlalu lambat Karena dia berusaha untuk mempick off di bagian bawah Tapi lihat disini Advantage yang diambil oleh RRQ Hoshi Sehingga mereka bisa unggul dalam segi gold Sebesar 3.000 Dan objektif di bagian atas Iya gak apa-apa Bang Shin Lewat aja turet Gak ada yang lihat Lewat aja Untung ada getting win Itu kalau gak ada kan Mayan kena damage Koordinasi itu Koordinasi Emang preman Gotland beda Kalau ada turet Urusan belakang Unten selur Bang Shin mau lewat Gitu Malah turet yang takut Kayaknya dilihat-lihat ya Oke dengan gold seperti ini Langsung berbanding kebalik kayaknya Goni Wow ini komposisinya Udah mulai ngebalik RRQ mereka udah mulai Menemuin main montumnya Bahkan gold leadnya langsung 4.000 Dikemas oleh RRQ Hoshi Yang berarti apa Albert udah mendapatkan Endless Battle nya juga RSG harus lebih berhati-hati Kalau mau set up team fight Oke liat Shin Berhasil belakang Hoshi Tertanggap dengan satu buah jaringan Tapi World War II Sengaran belakang Oh my god Double kill Looking for stable kill Berhasil didapatkan Looking for media Untuk seorang Alphard Media Dia akan menjadi 7 Dan 7 Again and again Alphard featuring Richard Bas Menemukan 7 pertama Di MC World Championship Wow Wow Bertunjukan yang sangat luar biasa oleh Albert bisa meng-secure sampai jam pertama di M3 bener-bener luar biasa Oji ya lagi-lagi Albert dapet Savage gue kesin dukun Duta Savage Duta Savage Maniac dua kali pagi hari gue lepasin sabar sandwich langsung enggak pakai Lord ke-10 menit 10-21 tadi Albert Savage lagi-lagi casternya beta Wow bener-bener kita bisa merasakan dukungan dari viewers juga dengan spam yang kalian sudah bantu dengan Hashtag indopride masih stutuh liberes Take marca into kiasi mendapatkan kemenangan dan berada di top klasemen grup B Yes aku masih�isasi jujur ini Ana juga Oji tapi tim dari RSG Ups, RSG Mereka harus Kaget tunduk Lihat buka aja Dari tuan Kasian sih sendiri Agak trauma mungkin Agak trauma mungkin Kaget sih, aku sih jujur aja Kalau jadi mereka sih kaget Benar Kita maksa war Teamfight Tadi dari itu masuk ke dalam Ya kan True damage-nya udah Bang, sini nangkep kan Lihat gak? Pakai jaringnya Ya kan Kayak sapi Derman Kalau si dulu padahal Iya Sapi Derman Iya Menarik Tangan disebut Ya kan Merk lain Ya kan Sah Langsung terperangkap Ruby-nya Ruby-nya masih pake flicker Lihat gak? Tapi ternyata PYN udah dengan sigap Dengan 911 call Finn Help me Tushin Tapi itu Reward manipulation juga Bantu banget sih Dari Clay Ngeslow dan segala macem Mereka mau berusaha Retreat juga Juga gak bisa gitu Tertahan Udah terperangkap Luar biasa Roger Masuk Langsung Kalau kiri kita bagikan Karena Indonesia menang Langsung redeem code Buat kalian semua Para pendukung Indonesia Langsung di bawah Langsung di redeem code Begitu saja Nih dipencet ya Jangan sampai kalah Cepet sama temen-temen yang lain ya Brother semuanya Wah seru banget Hashtagnya gimana? Indopride Indopride Ayo Goni pimpinan Indopride Indonesia Indonesia Wah Gila Berasa ya semangat ya Banget 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 Aduh Tipis apa mati? Tipis apa mati? Terlalu semangat Terlalu semangat Kita pokoknya Udah Sangat Kagum Luar biasa Kita Perkara Banget Juga Bersadar gue TV di bawah Lop2 mati Maksudnya Ya emang gak apa-apa Itu namanya semangat Bener Semangat Ya udah kita suka item build aja Let's go Wow The item build 10 menit 22 detik Albert Dan kawan-kawan Bukan cuman Mania kali ini Savage Sudah dikemas 14.02 lagi dan lagi Tuan Muda Albert Menunjukkan performa Yang Maksimal Sementara RSG SG Sana dan kawan-kawan Baby cakes Dengan Beatrix nya Meskipun 6 kills Tetapi tampaknya Menjadi terlalu Masih terlalu empuk ya Buat di Incher Liat Oke udah jadi Wind of Nature BOD nya udah jadi Tetapi pressure Yang diberikan Yuzong R7 Dan kawan-kawan itu Sakit banget Clint nya Thunderbelt Endless Battle On the way BOD Itu udah sakit banget Dan tentunya Finn Dengan 16 asis 100% kill participation Tentunya Albert juga 14.02 Ini udah luar biasa RR QH Maksimal banget Yes Bener banget Dan lagi Berarti ini tandanya Eterna Goni Tuan Muda Albert Bob Tidak ditumbangkan Selama group stage Tidak ditumbangkan Dan aku yakin MVP lagi 3 game 0 Oh iya bener 0 0 assist 0 death 0 death Gila 14.02 Kira Berarti 100% Kill participation Kita akan langsung aja Mengintip ke MVP Presented to you by Samsung Galaxy A52s 5G Pusing Bisa-bisanya Ada yang ngomong Bang Oji Gue makin yakin Lo pawang sepet Serer Gak gitu Brother Itu hoki aja Kebetulan ada gue Disini Kebetulan Tapi Itu Humble-nya Oji Sebenernya Enggak ada Oji Bener Oke Kau diselak 14.02 100% Kill participation Endless battle On the way BOD Belum jadi BOD Udah sakit banget War X Dan juga Windtalker Membantu Roger-nya Bener-bener Free banget Dan tentunya Dibantu Dengan temen-temen Yang RRQ Tetapi Mekanik Dari Tuan Muda Albert Ini bener-bener Luar biasa 3 match Hari ini 3-3 nya MVP Dan 0 death Luar biasa sekali Emang permainan Yang sudah ditampilkan Oleh Albert ini Dan ini menjadikan RRQ Menjadi salah satu tim Yang harus disegankan Di M3 World Championship ini Wah Ini sih ngeri banget Itu menuju ke BOD loh Itu BOD nya udah jadi Udah Itu kayak Kocing garong Mau lewat Bener Itu buset Buaya lewat Di Serigala Berburu-buru-buru Udah Awww 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 Begitu Maaf ya Ternyata tadi Roleplay-nya bagus banget Dari tadi gue Seneng deh Harley Jadi Roger Di Indonesia Emang begini Gue liat Dia seneng banget Dari tadi Hari ini ketawa Ape mereng-mereng Ada sih Aduh